Hai Hai di video kali ini aku mau share atau ma istilahnya tuh ya mau review produk lah ya produk yang harganya terjangkau buat kalian yang suka nanya pakai produk apa yang bagus untuk warna Nah aku akan kasih unjuk sama kalian produk apa sih yang mau aku review soalnya banyak-banyak yang tanya Kak produk untuk warna item yang bagus ini apa untuk yang warna ini yang bagus apa semua produk itu bagus kalau kalian pakenya itu tepat dan bener jadi aku nggak suka yang namanya orang Oh jangan pakai produk ini jolek jangan pakai produk itu hasilnya begini hasilnya begitu sebenarnya bukan salah produknya tapi salah orangnya kurang tepat dalam pengolesan atau kurang tepat dalam pengerjaannya jadi jangan pernah salahkan produk produk itu nggak salah yang salah orangnya sama dengan uang uang dibilang haram yang haram sebenarnya orangnya nah kalau kalian mau cari produk kewarna hitam yang harganya itu tidak terlalu mahal dan terjangkau banget kalian bisa pakai produk ini color same ini sebenarnya ada dua jenis warna yang satu di black yang satu agak kecoklat-coklatan gitu biasanya ini dipakai untuk tutup uban ataupun toning kayak gitu bisa pakai ini isinya kayak apa ini tuh ada tempat kalau nggak salah sama ada oksidannya juga tapi kecil ini karena udah udah habis ya jadi aku kasih contoh yang baru ini masih segelas jadi color same ini isinya tiga botol untuk essence nya kewarna hitamnya ada tiga dan 180 mili oksidannya ini yang 6% jadi kalian itu campurin ini sama ini tapi sebenarnya kalian pakai tiga persen pun nggak masalah hasilnya pun juga sama akan hitam karena semakin kecil oksiden hasilnya akan semakin gelap ya kalau kalian kasih 9% ya jangan nanti pudar warnanya ancur pecah harganya berapa Kak yang pasti harganya tergantung tokonya jualnya berapa tapi kalau ini aku kan ngambilnya di sales langsung ya kalian bisa pakai ini produknya harganya standar tidak terlalu tinggi sekali juga tidak terlalu murah jadi middle di tengah-tengah gampang gampang juga cara pakai nya meski kalau kalian yang bingung banget cari-cari produk pewarna hitam yang tidak terlalu mahal itu apa ini aku kasih tahu kalian coba pakai color same hasilnya bagus juga warnanya juga bagus tergantung cara pengaplikasian kalian segala sesuatu kan kalau kalian pengaplikasiannya benar hasilnya juga benar kalau kalian pengaplikasiannya kurang benar ya otomatis hasilnya kurang benar meskipun harga produk itu semahal apapun ya sama kalau kayak kita minum obat cocok-cocokan kalau biasanya kita pakai obat yang mahal nggak cocok pakai obat yang murah tapi cocok cepat sembuh sama kayak gitu jadi buat kalian yang suka nanya dan buat kalian juga yang sering ngecap kasih cap produk A ini jelek produk B ini jelek produk C ini jelek produk D ini jelek sehingga segala macam stop jangan pernah kalian ngomong seperti itu lagi karena apa semua produk itu bagus kalau digunakan dengan tepat yang tidak tepat jadi jangan selalu menyalahkan produk karena produk itu nggak salah yang salah itu kalian jadi harus dibenerin lagi misalkan aku pakai produk itu tuh gampang luntur misalkan ya kalian juga harus paham setelah kita warna rambut merk apapun usahakan dua hari atau tiga hari itu jangan cici rambut dulu ya jelas aja luntur mau pakai brand apapun sudah pasti luntur kalau kalian langsung cuci tunggu dua sampai tiga hari baru kalian nyuci nyuci itu pun jangan dikosok-kosok banget dicuci bersih biasa aja nggak usah terlalu ditekan dan kalian jangan lupa pakai conditioner untuk unci warnanya jadi nggak cepat luntur gitu loh dan terkadang orang juga banyak salah pengertian aku pakai merek A ini kok rambutku cepat balik ya kayak warna rambut yang semula ini yang salah terkadang itu ya rambutnya yang cepat nunggu jadi yang sebelah sini hitamnya itu hitam-hitam alami yang kadang masih kemerah-merahan yang sebelah sini hitam pekat tapi karena yang dilihat orang itu yang bagian atasnya ya yang kesorot bagian atasnya makanya selalu orang mengatakan rambut ini warna ini itu cepat luntur padahal rambutnya nunggu itu kadang orang itu kurang paham makanya segala sesuatu jangan pernah dicap dulu ini dan itu harus dilihat dulu dikaji dulu kasusnya ini seperti apa supaya kita punya ini tuh nggak suka jele-jelein produk kalian jele-jelein orang sama dengan jele-jelein orang nggak boleh jadilah pengusaha salon yang netral mau orang ngomong A, B, J, D, E, F, G kalian tetap udah lihat di depan nggak perlu ditanggepi cukup disenyumin aja karena apa kalian kerja itu bukan hanya segala jari duit loh kalau mau berkah mau awet kerja itu harus benar-benar dari sini nggak boleh begini-benar itu ilmu yang mungkin kalian terkadang suka disepelekan tapi sebenarnya itu penting kalau kalian mau usaha kalian itu berkah jangan menyepelekan usaha sedikit sekecil apapun sedikit apapun karena segala sesuatu kalau dimulai dari pembawaan yang bagus sifat yang bagus itu itu yang bagus pasti akan bertahan lama jadi kalian jangan suka ngecap produk A, B, C, dan D itu tidak bagus karena sejatinya itu semuanya produk bagus aku sampai ngulangin berkali-kali kata-kata ini supaya dipikiran kalian itu ngena jangan salahin produk cara kerjanya pun gampang kalau untuk warna hitam nyemirnya pasti semua orang bisa jangan sampai nggak bisa jangan sampai nanti nanya kalau kalian mau nanya boleh nanya di whatsapp jangan lupa kalian kepoin juga instagram aku di metricbeautysalon__official yang gambar pp nya itu orang rambut warna pink kalian bisa kepoin bisa tanya-tanya lewat whatsapp juga terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa kalian beli aku nggak dibayar aku beli aku hanya share buat kalian buat para pelaku usaha salon kalau mau yang hemat-hemat kalian bisa pakai ini terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa